Halo teman-teman kembali lagi di channel ini, channel yang suarji kita kali ini akan membahas mengenai suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia suatu permasalahan yang menempati posisi kedua setelah narkoba yang memakan banyak jiwa di Indonesia ini apa sih permasalahan itu? menurut kalian apa coba? tepat sekali, yaitu human trafficking atau perdagangan manusia memang perdagangan manusia ini tidak semata-mata langsung menjual orang gitu tetapi disitu melalui modus-modus ataupun melalui banyak strategi yang dilakukan oleh seorang oknum nah kali ini di vlog kali ini nanti membahas mengenai suatu film yang kita nonton bareng disitu tentang human trafficking ini itu adalah kehadapan dari si sutradara dan juga produser dari Wanusobo namanya Mbak Salas dan disitu juga beliau adalah mantan dari TKW atau tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri tetapi sangat di eksplor kemampuannya sangat di, apa yang namanya sangat ditekan lah disitu intinya dia tidak sesuai dengan pekerjaan aslinya sehingga tenaga kerja manusia yang ada di luar negeri sana terutama tenaga kerja Indonesia itu mengalami banyak hal yang bisa dikatakan menjadi human trafficking nah kali ini kita tidak akan membahas tentang human traffickingnya tetapi kita akan lebih melihat kondisi dari seorang Mbak Salas ini yang kemudian memproduksi sebuah film dan disitu mengupayakan atau mengkampanyekan film tersebut mengkampanyekan untuk anti human trafficking di Indonesia nah semoga dengan adanya film ini ya nanti kita lihat aja kita lihat aja disitu gimana kesan, pesan, ataupun makna yang sebenarnya akan disampaikan oleh seorang Mbak Salas dan kita bareng-bareng nonton teman-teman yang lain pokoknya ya itu nonton film bareng lah nanti aja ya kita lihat aja langsung di sini selamat menikmati 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 anti-anti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati informasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati